Dan waktunya kita coba-coba icip-icip makanan, ada sebuah makanan yang dikreasikan oleh seorang chef jebolan dari kompetisi lomba memasak, tapi dari Australia. Betul, bilangannya master chef ya, master chef Australia. Nah, master chef Australia saat ini berada di Indonesia dan memasak di sebuah restoran berada di Jakarta Pusat. Betul. Kita lihat makanan yang dibuat. Wow! Makan di restoran mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana jika kali ini pesanan Anda diolah dari tangan dingin pemenang kontes memasak terkemuka di Australia? Perkenalkan, ialah Ben Angerman, runner-up ajang master chef Australia 2017. Chef berdarah Belanda Indonesia ini kini tengah berada di Jakarta untuk mengenalkan hidangan andalannya. Tentu saja saya tak ingin melewatkan kesempatan ini. My name is Ayu, thank you very much for welcoming us here. Menu pertama, campfire on the beach. Stik daging sapi disajikan bersama dengan cauliflower puree berbahan kembang kol, dan tetap cantik dengan stik chargol. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam hidangan. Ok, proteinnya pake rasa bersama dengan tenderloin, atau kita bisa mengubahnya ke apa-apa lain? Saya sudah melakukan kaki-kaki yang berbeda di dalam ini. Saya tidak perlu berbeda dengan tenderloin, tapi saya hanya berpikir seperti cara memasak, tenderloin yang paling terbaik. I got all the texture, it's juicy, and it's really soft, and it's sweet, salty, and Yeah, it's a bit sweet, bit salty, bit of everything. Okay, I'll use this one. So what actually inspires you to make this dish? So during the competition there was a challenge to create a dish around fire, and when I made the dish I just thought of my kids, I used to go to the beach with them, and we have a campfire, and that's where the idea sprung from. Tak berhenti sampai di sana, julukan Chef Ben sebagai The Ice Cream King membuat saya ingin mencoba makanan penutup buatannya, tapi kali ini ia mengajarkan teknik penyajian es krimnya kepada saya. You tuck the spoon under, and then you place it, and you'll get that beautiful egg shape. Okay, this is so different with yours. Yeah, that's okay. A few more goes, you'll be perfect. Alright. Cool, yeah. Okay, it's done? Yeah, and please try. Beda banget. I can feel the dried coconut. Mm-hmm. And then it's really soft, and it's, like you said, it disappeared when it touched your tongue. Yeah. Yeah. For all the ice cream lovers, they're gonna love it so much. Yes, I hope so. I hope that you open your own ice cream shop. Yeah, so in Australia, I opened a ice cream store with my brother. And we do all natural ice creams, they're all organic, and we do really-really crazy flavors. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mencoba, Anda bisa datang ke Sea Stick and Sea Food Restoran Grand Hyatt, Jakarta. Namun, deretan set menu ala chef pen yang dibanderol mulai 500 ribu rupiah ini hanya tersedia pada 6 hingga 9 Maret 2019. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Shandam Arahman, Ridwan Pima, Metro TV. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Shandam Arahman.